selamat menikmati tetapi tadi saya baru lihat di berita tadi pagi jam 7 pagi itu tiket pesawat dari sampai tanggal 7 Juli itu belum ada penurunan atau masih dalam harga normal tapi mulai ada penurunan itu per tanggal 8 Juli 2019 yang seharusnya itu mulai ada penurunan itu mulai hari ini 1 Juli tapi ternyata memang nanti per tanggal 8 Juli baru kemudian ada penurunan harga tiket pesawat nah coba kita cek harga tiket pesawat di rute Makassar Jakarta yang kemarin itu yang paling murah itu adalah 1.500.000 kita coba lihat di Jakarta rute Makassar Jakarta nah kalau kita lihat di sini itu ternyata di hari ini itu ada sudah ada penurunan yaitu 1,3 yang awalnya sebelum-sebelumnya itu di harga 1,5 itu yang paling murah nah ternyata malah di tanggal 8 Juli itu mulai ada peningkatan lagi mulai ada peningkatan lagi yaitu 1,5 nah ini di tanggal 8 Juli 2019 ada 1,5 berarti masih di harga normal tapi di tanggal 1 sama 2 ini dia itu turun jadi 1,3 ini di hari ini 1,3 kemudian naik lagi di hari Selasa Rabu Kamis Jumat itu di 1,4 dan 1,3 kemudian Sabtu mulai naik lagi di 1,5 baru kemudian mulai turun sama harganya itu mulai di tanggal 12 ini di tanggal 12 Juli mulai turun di tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli itu 1,072,000 tapi sempat naik di tanggal 15,16 jadi memang katanya untuk penurunan harga tiket pesawat ini tidak di semua jam maksudnya bukan di semua jam penerbangan tetapi di jam-jam tertentu terutama di jam-jam yang bukan menjadi prioritas atau bukan jam sibuk nah kalau di jam sibuk ya pasti harganya meningkat karena memang orang pengennya membeli tiket di jam itu jadi kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan mau mendapatkan harga tiket murah teman-teman harus bersabar dulu karena untuk 1 Juli ini belum ada penurunan belum ada penurunan yang signifikan baru mulai terlihat ada penurunan yang dari 1,5 ke 1,072,000 untuk Lota Makassar Jakarta mungkin ini bisa dijadikan patokan penurunan harga tiket pesawat yaitu baru ada penurunan mulai dari 12 Juli tapi teman-teman harus selalu mengecek harga tiket pesawat dan lihat baik-baik apakah itu transit atau tidak karena itu juga mempengaruhi harga tiket pesawat nah bagaimana menurut teman-teman silahkan memberikan pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh